Disini ada printer Epson tipe L3110 Kita akan coba tes print secara manual Tanpa menggunakan komputer, PC, ataupun laptop Coba yang pertama Tekan tombol kertas Kemudian tombol power Sampai berkedip sekali Kemudian lepas dua-duanya Jadi gitu ya Tekan tombol kertas Kemudian tombol power Barangan Berkedip sekali Kemudian lepas Kita lihat hasilnya bagaimana ya teman-teman Nah dia kan keluar sendiri tuh Bagaimana hasilnya Oh yang warna hitamnya masih belum keluar Warna hitam Sama merah Magenta and black Oke selanjutnya kita akan coba Cleaning head Secara manual Tanpa menggunakan komputer, PC, ataupun laptop Caranya kita Tekan tombol ini Kertas Tekan, tahan Sampai berkedip Sekali tombol power Nah ini Nah kita coba ya Dia akan proses Cleaning head secara manual Melalui sistemnya sendiri Kita tinggal tunggu aja nih Butuh proses waktu Yang lumayan lah Ini kita tunggu sampai tombol powernya Berhenti stop Berhenti stop Tidak kedip-kedip lagi Berarti ini udah kembali Seperti semula lagi ya Nah setelah itu nanti kita coba tes lagi Kalau dia udah gak kedip nih Itu bunyi tuh Itu lagi proses Cleaning head Ya kita tunggu aja ya Sampai Selesai Tidak kedip dan tidak bergerak lagi Ini videonya kita percepat ya Ini udah diem dia nih Tombol powernya Kemudian kita akan coba tes Secara manual lagi Nah tipe printer ini juga Jangan kita sering-sering Di cleaning head Karena bisa jebol nanti headnya Head itu tempat keluar tintanya Itu yang ada di dalam sini ya Oke sekarang kita matikan dulu Kita tes print secara manual lagi Tanpa menggunakan komputer PC Ataupun laptop Seperti biasa Tadi seperti di awal Kita klik tombol kertas Tahan Tombol power Tahan Berkedip sekali Kemudian lepas Oke Kita lihat hasilnya nanti nih Mudah-mudahan bisa Ini juga nih Baru kuning Biru Oke Itu saja Cara cleaning head Dan juga tes print secara manual Tanpa Menggunakan komputer PC Ataupun laptop Nah berarti ini Emang butuh Bom Butuh Apa namanya Pandangan khusus lagi Coba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa